Kenapa gue keluar dari bad habits gue, yaitu adalah watching porn Ya, I quit porn lumayan lama, sejak tahun lalu Cuman gue juga ada beberapa kali relapse Relapse ini kalian sudah tau lah ya, bagi kalian yang nofap, kalian tau relapse itu apa Alasan gue quit porn cukup simple Karena gue gak support bapak-bapak ngefuck cewek 18 tahun Apakah kalian support orang tua yang ngefuck cewek di bawah umur gitu Gue gak support hal tersebut, jadi gue keluar dari porn Ketika kalian nonton P ini, kalian pernah bayangin gak? Kalian bisa mendapatkan cewek seperti itu Kalian bisa ngefuck cewek seperti itu, seperti model Dan scene, dan story-story yang gak relatable gitu Ada yang di rumah sakit, ada yang di kereta lah segala macem Itu gak nyambung sama sekali gitu Dan kalian juga gak pernah gak sih bayangin ketika kalian di dunia nyata Kalian bisa dapet cewek secantik gitu, cewek se-seksi itu Yang mau sama kalian gitu Yang, that's fucked up ya Porn is fucked up Kalian gak bisa mendapatkan hal itu di dunia nyata Makanya gue menjalankan nofap Untuk confidence Karisma Kalian bisa aja dapetin cewek yang kalian suka gitu dengan nofap Karena kalian bersikap natural Kalian gak kepikiran Porn tadi ketika melihat cewek Kalian jauh lebih bisa berkomunikasi gitu secara natural dengan lawan jenis kalian Oh kalian suka dengan gebetan kalian, kalian ngomong Kalian berkomunikasi, kalian deketin Itu kan kalian bisa dapetkan confidence tersebut dari nofap Kenapa gue bilang confidence is number one Karena ketika kalian sejelek apapun Ketika kalian mempunyai kekurangan apapun Yang misalnya terlalu mencolok Kalian punya confidence Selesai Nobody can stop you Karena kalian tau potensi kalian Kalian tau Kalian gak peduli dengan hal Pendapat orang lain tentang diri kalian Kalian itu bisa dapetkan confidence itu Dari nofap Jujur Gue sendiri juga merasakan Gue Don't give a fuck semenjak nofap Gue gak tau kenapa ya Padahal yang berhubungan ya confidence ya kan Karisma Tapi don't give a fuck ini Ada di dalam diri gue Ketika gue menjalankan nofap Jadi tunggu apa lagi Start nofap right now Meskipun kalian relapse Kalian bounce back lagi Gue percaya kalian pasti bisa Gue juga begitu Dulunya ya Nofap cuma 3 hari Kemudian relapse Nofap di day 5 Relapse Day 2 lagi Relapse lagi Kadang gue random-random gitu Lama-lama gue terbiasa Untuk menjalankan nofap Karena kita butuh yang namanya adaptasi Adaptasi kemudian Berkembang terus Sampai Day 7 Day 14 Waktu itu record Terus gue relapse Day 14 lagi Relapse lagi Kemudian day 38 Relapse Sampai sekarang Day 84 Semuanya butuh progres Gue percaya kalian pasti bisa Buktinya gue juga bisa Kita sama-sama manusia Kita laki-laki Kita harus Memegang kendali kita sendiri Self-control Disiplin Harus ada di dalam Diri laki-laki Harus Deal with it Deal with urges Lakukan hal yang produktif Stop mikirin porn Focus on yourself And you will be better So yeah I hope you enjoy my video And I'll see you guys in the next video Peace out